Terus sangat efisien. Kemudian alat panen. Dulu 200. Kalau panen 1 hektare itu, itu bisa 25 orang. Apakah sampai 30 orang? Dan sekarang bisa hanya menggunakan 200 orang. Alat panen. Lagi biaya turun kan. Kemudian tidak ada losis. Terus ada losis ada kehilangan. Kalau dikeluar itu 10,2% itu ambil. Kemudian yang keempat, kalau tanaman itu umurnya tidak bersama. Karena tanamnya sudah matang. Ini yang kami suka pikirkan. Sampai di beli kami pikirkan. Jadi sudah hafal di beli. Jadi tujuannya adalah transformasi. Pertanyaan tradisional tersebut yang modern adalah menekan biaya produksi. Sampai di beli produksi. Minimal 4%. Kemudian meningkatkan produktif. Bisa dua kelipat. Kemudian menghilangkan losis. Losisnya kita ambil. Yang keempat adalah bilimial anak muda yang turun bertan.